Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan perhatiannya terhadap pelestarian kebudayaan mengingat Indonesia memiliki ragam budaya yang masih perlu dikembangkan sehingga mampu memperkuat karakter bangsa Indonesia. Ditemui di salah-salah rapat kerja Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 10, Abdul Fikri, mengatakan Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan. Namun sayang, menurut Fikri, perhatian pemerintah terhadap pelestarian kebudayaan Indonesia masih sangat lemah. Untuk itu baik pemerintah maupun masyarakat peduli budaya harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kebudayaan daerah sehingga kebudayaan Indonesia dapat diperkenalkan dan diakui oleh dunia internasional. Bicara tentang pendidikan, bicara tentang kebudayaan itu adalah mempertahankan nilai, mempertahankan karakteristik dan kemudian bukan hanya konservasi, bukan hanya mempertahankan atau melestarikan, tapi inovasi. Kita ini dulu itu terkenal luar biasa. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Popong OC Junjunan, mengatakan rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang sedang dibahas oleh DPR RI diharapkan akan menjadi solusi terbaik dalam pelestarian kebudayaan Indonesia. Menurutnya pelestarian kebudayaan belum menjadi prioritas utama pemerintah. Mudah-mudahan dengan adanya nanti Undang-Undang Tentang Kebudayaan, mudah-mudahan kan sudah merupakan jalan yang tepat untuk supaya kebudayaan itu bisa terangkat dan terperhatikan lebih baik.